Dugaan kebocoran hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem proporsional pemilu seperti yang dilontarkan Denny Indrayana telah menimbulkan kegusaran banyak pihak. Namun KPU sebagai penyelenggara pemilu lebih memilih menunggu hasil final saat dibacakan ataupun saat putusan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengaku memperoleh informasi penting terkait gugatan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu sistem proporsional terbuka yang kasusnya sedang bersidang di Mahkamah Konstitusi atau MK. Denny menyebut, MK akan mengabulkan sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos logo partai politik. Denny mengaku mendapat informasi penting ini bukan dari hakim MK, melainkan dari sumber yang dipercaya kredibilitasnya. Berdasarkan info yang diterimanya, ada enam hakim MK yang akan setuju untuk mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup. Sementara tiga hakim MK lainnya akan menyatakan dissenting opinion. Denny menambahkan, jika keputusan tersebut betul diambil oleh MK, maka dikhawatirkan akan mengganggu persiapan pemilu 2024 yang sudah berjalan di KPU. Ini persoalan serius. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu. Karena itu harusnya adalah keunangan dari Presiden DPR dan DPD. Ini yang disebut dengan open legal policy. MK menahan diri dan menyerahkan apa sistem pemilu kepada pembuat undang-undang. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar cawan sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Akan terjadi kekacauan. CEOS yang mengganggu persiapan-persiapan pelaksanaan pemilu. KPU pasti akan kesulitan. Partai-partai pasti akan kesulitan. Sebaiknya tidak diputuskan kembali ke sistem propersonal tertutup ataupun kalau memang ada rencana semacam itu diserahkan kepada pembuat undang-undang, kepada Presiden dan DPR di masa yang akan datang untuk melakukan pertimbangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan memilih sistem pemilu. Menanggapi temuan Deni Indrayana, Ketua KPU RI Hashim Asyari menyatakan hingga kini pihaknya masih menanti putusan MK yang sebenarnya. KPU akan terus mengikuti perkembangan terkait informasi-informasi tersebut dan meminta penyebar informasi terkait sistem pemilu dapat memberikan klarifikasi. Soal apakah sudah putus atau belum, KPU pegangannya adalah nanti, pada saat putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan ya. Karena dari situlah kita mengetahui itulah yang benar. Kalau yang sekarang ini wawah alam, kita nggak tahu. Nah, tentang apakah informasi itu benar atau tidak, sumbernya dari mana, saya kira teman-teman media bisa mengkonfirmasi kepada pihak yang menyampaikan itu ke publik, yang menyampaikan bahwa ada bocoran dari sumber yang dapat dipercaya, dan seterusnya. Saya kira yang tahu, yang bersangkutan, yang menyatakan itu di publik, sehingga supaya fair, supaya clear, ya teman-teman bisa menanyakan kepada yang membuat pernyataan itu. Seperti diketahui, gugatan atas beberapa pasal di Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Salah satu gugatan yang dilayangkan adalah pasal yang mengatur soal sistem pemilu. Gugatan diajukan oleh enam orang, yakni Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Pahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Marijono. Sementara dari sembilan partai di parlemen, hanya PDI Perjuangan yang mendukung diterapkannya sistem coblos partai. Sedangkan delapan fraksi lainnya, yakni Partai Nasdem, Golkar, Gerindra PKB, Pan PKS, Demokrat, dan P3, menolak wacana tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.